Pemirsa demi mendapatkan sinyal internet, sejumlah pelajar dan guru di Garut, Jawa Barat rela berjalan hingga ke puncak bukit. Cara ini ditempuh lantaran di kampung mereka, sama sekali tidak ada jaringan internet. Sejumlah pelajar warga kampung Dukuh Desa Karya Mukti Kejamatan Cipatu, Garut, Jawa Barat rela berjalan kaki ke puncak bukit Silayung Park yang berjalan 4 km dari pemukiman. Ini mereka lakukan lantaran tidak ada akses internet di kampung terpencilnya, sedangkan setiap harinya mereka harus berjalan daring. Beruntung sejak 3 bulan lalu pemerintah desa bekerjasama dengan para alumni SMA Negeri Cipatu yang tergabung dalam Pogja Sarerea membangun jaringan internet di puncak bukit Silayung. Jaringan yang dipasang masih dalam tahap uji coba selama 1 bulan dengan jangkauan 1 km dari Rotter Pusat Penangkapan Sinyal. Dibuat tanpa kabel dan dipancarkan langsung melalui satelit. Anak sekolah itu sudah harus pembelajarannya tidak bisa tatap buka dan harus melalui daring. Sedangkan kampung di sini itu tidak ada sinyal yang kuat untuk akses handphone. Jadi inilah salah satu jawabannya kami dari pemerintahan Desa Karimukti Kecamatan Cibatu mencoba menciptakan sesuatu agar warga kami khususnya anak-anak yang sekolah melalui sekolah daring ini bisa mengakses internet dengan baik. Mudah-mudahan dengan konsep yang sangat sederhana ini bisa menjawab kesulitan yang selama ini diderita oleh warga kami khususnya warga yang memang kesulitan sinyal internet. Meski jaringan internet ini baru mampu menjangkau 1 km, internet yang dipasang memberi banyak manfaat bagi mereka agar tetap bisa belajar. Sang guru pun terbantu untuk selesaikan tugasnya. Salah itu terbantu masalahnya di kampung saya sinyal di Silayung. Jadi belajar kan di sini ya? Iya. Itu tetap sebelum ke sini harus nepo jalan dulu gitu? Lumayan jauh? Iya lumayan jauh. Nggak ada pilihan lain ya? Nggak ada. Kalau di sini sinyalnya gimana? Bagus nggak? Bagus. Tadi belajar ya? Iya. Dengan adanya jaringan internet di Silayung ini saya bisa membagikan tugas kepada anak-anak dengan pelancar karena sekarang itu pembelajaran daring. Kemudian juga bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di sekolah yang berhubungan dengan online. Alhamdulillah. Merasa terbantu gitu ya? Sangat terbantu sekali. Setiap hari para pelajar mulai SD hingga SMA bahkan anak kuliah belajar di sini. Bukit Silayung tidak hanya jadi objek wisata namun lokasi nyaman untuk belajar. Dari Garut, kontributor Nusantara TV, Sumantri melaporkan. Dari Garut, kontributor Nusantara TV.